Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN, angkat suara terkait kabar komisaris utama PT Pertamina, Persero, yakni Basuki Cahaya Purnama yang akan ikut berkampanye bersama calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan seluruh pejabat di perusahaan-perusahaan pelat merah dilarang ikut aktif berkampanye. Adapun, Kementerian BUMN merujuk ketentuan kampanye berdasarkan aturan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum, KPU. Kampanye pemilu yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan, atau citra diri peserta pemilu. Pelaksana kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye. Aku belum lihat aturan detailnya. Tapi kalau ikut kampanye, aktif, ya enggak boleh, ucap Arya saat di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa, 30 Januari 2024. Diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir telah memberikan surat edaran terkait larangan kampanye bagi para petinggi di BUMN larangan yang dimaksud tertuang dalam surat bernomor S-560 S-MBU-10-2023 tentang keterlibatan direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha milik negara pada penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan, atau sebagai pengurus partai politik atau penjabat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dikeluarkan 27 Oktober 2024. Gini saja, lihat saja definisi kampanyenya di KPU. Biar kita enggak beda-beda persepsi kampanye itu apa, pungkas Arya.